Intro Teman-teman jumpa kembali Salam sejahtera semoga selalu sehat semuanya Masih bersama saya Masih sikit disini Dan video kali ini masih seputar tentang Tugu Yogyakarta Jangan bosen ya Oke Bagi teman-teman yang sering atau pernah foto disini Atau sering lewat di Tugu Yogyakarta ini Pasti kalian belum tahu ya secara detail ya Makna dan simbol yang ada di dalam Tugu Yogyakarta ini Mungkin tahu kita sekarang hanya foto-foto ya Dan saya yakin mungkin tidak semuanya tahu ya sejarahnya ya Padahal di dekat Tugu ini ada prasastinya Atau semacam ruang diorama disini dan disini juga sudah disediakan ya Ada sejarahnya Jadi Tugu Pal Putih Yogyakarta Atau The White Pal de Yogyakarta Itu dalam bahasa Belanda Jadi pada tahun 1889 Oleh Seri Sultan Hamengkubwono ke-7 Tugu yang runtuh akibat gempa bumi Dibangun kembali Namun dengan bentuk yang berbeda Sebelumnya kan Tugu ini kan berbentuk Tugu Golong Gilik Kalian bisa menyaksikan di video sebelumnya Pembangunan kembali Tugu tersebut mendapat sambutan baik Dari Residen Y. Mulmester Dan pelaksananya dipimpin oleh YPF Van Brussel Obstizer Wetterstad Dan dibiayai Pepatih Dalam Kanjeng Raden Adipati Danurejo V Pembangunan Tugu yang baru tersebut Selesai pada tanggal 3 Oktober 1889 Atau Tujusapar 1819 tahun Jawa Ditandai dengan Condrosekolo Wiworo Harjo Manggolo Projo 1819 J Oleh pemerintah Hindia Belanda Kemudian Tugu ini dinamakan The White Pal Atau Tugu Pal Putih Penjelasan Prasasti pada keempat sisi Tugu Pal Putih Jadi di sisi selatan, sisi barat, sisi utara, dan sisi timur Ini kan ada Prasasti ya Yang ditulis dalam huruf Jawa Prasasti yang akan saya bacakan disini Mulai dari sisi barat Prasasti di sisi barat bertuliskan Iyasan Dalam Ingkang Sinuwon Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Ingkang Kapeng Pitu Atau Kapeng Tujuh Kurang lebih artinya seperti ini ya teman-teman ya Dibangun oleh Ingkang Sinuwon Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-7 Dan yang kedua disini Prasasti sisi selatan Terdapat logo Hamengkubuwono ke-7 Yang bertuliskan Wiworo Harjo Manggolo Projo Kapeng Pitu Saper Alip 1819 Artinya seperti ini teman-teman Lambang Keraton Ngayuk Yokarto Hadiningrat Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7 Dan Jondro Sengkolo Wiworo Harjo Manggolo Projo 1819 Yang berarti gerbang kesejahteraan Untuk kepemimpinan negara Selanjutnya Prasasti yang ada di sisi timur Bertuliskan Engkang Manggolo Karso Dalem Kanjeng Tuan Residen Ye Mulmester Artinya Yang menyambut baik Kehendak Neng Arso Dalem Sultan Adalah Kanjeng Tuan Residen Ye Mulmester Dan yang keempat Ini adalah Prasasti Sisi Utara Bertuliskan Pakar Yani pun Sinam Badan Pateh Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo Engkang Kapeng Gangsal Kaun Dagen Deneng Tuan YPF Van Brussel Obst Jester Waterstad Pekerjaan ini Dibayai oleh Patih Dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo Kelima Pimpinan pelaksana Oleh Tuan YPF Van Brussel Obst Jester Waterstad Ya Kurang lebih Seperti ini teman-teman Yang ada di Prasasti Yang ada di Tugu Jogja Ini Oke Dan disini Kalau kita melihat Di atas itu ada Kerucut Kerucut yang Mengulir Itu kurang lebih Tingginya 1,5 1,5 meter Yang disini Diinformasikan Kemuncak Atau puncaknya Terus dari Kepala Kepala itu Yang dari bawah Kerucut tadi Sampai di Sisi tengah Ya nanti akan Seperti yang Divisual Kita melihat Ini Kepala Ya Kurang lebih Tingginya 4,6 Meter Ya Selanjutnya Tubuh Ya tubuh itu Yang ada di Prasasti Ini sampai Ke bawah Ya Di tangga Ini Ukurannya Tingginya 3,75 Ya Terus Kaki Kaki itu Yang ada di tangga Trap bawah ini Ini kurang lebih Tingginya 1,7 Meter Dan selasar Yang ada di Bawah sendiri Jadi Seperti ini Teman-teman Informasi singkat Sejarah singkat Seputar Tuku Yogyakarta Bila mana kalian Ingin mendapatkan Informasi ini Sebenarnya Mudah ya Saat kalian Datang ke Tuku Yogyakarta Di tempat ini Kan ada Diorama Di Diorama ini Terdapat Banyak Informasi Seputar Tuku Yogyakarta Tuku Golong Gilik Perjanjian Giyanti Sumbu Imajiner Dan Sebagainya Dan ini Juga ada Market Informasi Tata Kota Yogyakarta Dan ini Informasi Tentang Tugu Pal Putih Yogyakarta Atau The White Pal The Yogyakarta Oke teman-teman Semoga informasi ini Bermanfaat Sedikit Menambah Pengetahuan kita Tentang Sejarah Masa lalu Asal-usul Di kota Yogyakarta ini Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa Nanti di video Selanjutnya Masih seputar Kota Yogyakarta Salam Sehat Semuanya Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa